Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Berdoa selesai. Kita lanjut ke acara yang berikutnya, yaitu penayangan video integritas DJP. Terima kasih. 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 selamat menikmati senantiasa profesional dalam mengembang amanah untuk bangsa negara semangat pagi 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 luar biasa selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih yaitu terima kasih 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 840-9247. Nanti bisa di-chat, mungkin ditulis. Pembangunan zona integritas menurut korupsi dan wilayah bebas dan melayani di lingkungan kantor pelayanan Baca Pratama Madelang. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, saat tanggal 23 Maret tahun 2021, saya Sukiarto, selaku Kepala Kantor Pelayanan Baca Pratama Madelang. Dengan ini bertekad untuk mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bebas dan melayani di lingkungan kantor pelayanan Baca Pratama Madelang. Madelang, 23 Maret 2021, Kepala Kantor Pelayanan Baca Pratama Madelang, Sukiarto. Terima kasih kepada wasif Baca yang telah hadir. Sekali lagi, terima kasih dukungannya selama ini sehingga kantor kami bisa mewujudkan wilayah bebas korupsi. Walaui Taufik Walidaya, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Sukiarto atas sambutan yang diberikan Bapak-Ibu sekalian. Dan itulah deklarasi pencanangan pembangunan ZI WBPM dari KPP Pratama Madelang. Sebelum kita lanjutkan ke acara selanjutnya, bagi Bapak-Ibu yang belum melakukan presensi, kami akan memberi Bapak-Ibu waktu 5 menit untuk melakukan presensi pada link bit.ly slash presensi WBPM strip PMK 9 yang mana link juga akan kami sampaikan di kolom chat. Sampai jumpa 5 menit kemudian. Bapak-Ibu yang belum melakukan presensi bisa dilakukan pada link bit.ly slide presensi WBPM strip PMK 9 Link presensinya juga akan kami sampaikan pada kolom chat. Silahkan dibuka dan diisi terlebih dahulu. Sampai jumpa 5 menit. Sampai jumpa 5 menit. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! 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 Baik Bapak-Ibu sekalian, kita lanjutkan acara berikutnya yaitu paparan materi PMK nomor 9 tahun 2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19 yang akan disampaikan oleh tim penyuluh kami yaitu Bapak Opera Agus dan Bapak Davi Sapoto. Setelah paparan selesai akan ada sesi tanya-jawab kepada Bapak-Ibu yang mungkin memiliki pertanyaan bisa disampaikan secara langsung setelah paparan selesai atau bisa disampaikan melalui kolom chat. Kami persilahkan kepada tim penyuluh KPP Pratama Magelang, kepada Bapak Opera Agus dan Bapak Davi Sapoto dipersilahkan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian, terima kasih telah hadir di acara ini yaitu pencanangan pembangunan ZIWPF dan edukasi tentang PMK 9 tahun 2021. Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian, terima kasih telah menonton! 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 Kemudian ini ada beberapa perbedaan antara PMK 110 dengan PMK 9 Sebenarnya sama saja, cuma yang membedakan adalah masa berlaku Kalau PMK 110 itu berakhir tanggal 31 Desember 2020 Kemudian penggantinya yaitu PMK 9 2021 Berlaku sampai masa pajak Juni 2021 Benci isentifnya masih sama yaitu PPH Pasar 21 PPH final UMKM di tanggung pemerintah Kemudian PPH final DTP pada sektor padat karya Ada juga pembebasan dari pemungutan PPH Pasar 22 impor Kemudian ada pengurangan angsuran PPH Pasar 25 Dan yang terakhir adalah pengembalian pendaluan PPN sebagai PKP beresiko rendah Bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT masa PPN lebih bayar Restitusi paling banyak 5 miliar rupiah Kemudian kita mulai dari PPH Pasar 21 di tanggung pemerintah atau DTP Untuk pekerja dengan penghasilan butuh Tidak lebih dari 200 juta rupiah Kemudian penerima instatif itu siapa? Yaitu pegawai dengan kriteria sebagai berikut Yaitu satu menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja Yang satu memiliki kode KLU tertentu sebagainya lampiran dalam PMK ini Kemudian telah ditetapkan sebagai perusahaan kita Kemudian impor tujuan ekspor Atau telah mendapatkan izin terkait kawasan berikat Yang kedua yaitu memiliki NPWP Kemudian yang terakhir yaitu pada masa pajak yang bersangkutan Menerima atau memperoleh penghasilan butuh Yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan Tidak lebih dari 200 juta rupiah Kemudian KLU pemberi kerja itu ada dua Yaitu KLU sesuai SPT tahunan 2019 Dan KLU sesuai master file DJP Kalau KLU sesuai SPT tahunan 2019 Dalam hal satu Pemberi kerja memiliki kewajiban lapor SPT tahunan PPH tahun pajak 2019 Yang kedua Yang kedua kode KLU di SPT tahunan 2019 Tahun tahun pajak 2019 Sama dengan kode KLU di master file Direkturat Jenderal Pajak Kemudian KLU sesuai master file DJP Dalam hal satu Pemberi kerja yang memiliki kewajiban lapor SPT tahunan PPH Tahun pajak 2019 Namun Satu Tidak menuliskan kode KLU Dalam SPT tahunan PPH tahun pajak 2019 Kemudian Salah mencatumkan kode KLU Dalam SPT tahunan PPH tahun pajak 2019 Yang kedua WP pusat yang belum atau tidak memiliki kewajiban lapor SPT tahunan PPH tahun pajak 2019 Yang ketiga adalah instansi pemerintah Kemudian Selanjutnya yaitu PPH Pasar 21 DTP Harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada pegawai Dikecualikan dari instansi PPH Pasar 21 DTP Dalaman penghasilan pegawai berasal dari APBN atau APBD Dan telah ditanggung pemerintah PPH Pasar 21 nya berdasarkan ketentuan perpajakan PPH Pasar 21 DTP tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak Selanjutnya yaitu dalam hal pegawai penerima instansi PPH Pasar 21 DTP Menyampaikan SPT tahunan 2021 Menyatakan lebih bayar Maka atas kelebihan bayar tersebut tidak dapat dikembalikan Selanjutnya yaitu PPH Pasar 21 DTP Diberikan untuk masa pajak Januari 2021 Sampai dengan masa pajak Juni 2021 Jadi perlu diingat Maksimal yaitu Juni 2021 Kemudian Pemberi kerja menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP Melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id Atau www.pajak.go.id Kemudian pemberitahuan pembuatan insentif berdasarkan kriteria KLU Hanya diajukan oleh WP pemberi kerja yang bersatu pusat Dan insentif berlaku untuk pusat Beserta seluruh cabang yang terdatas Dan memiliki kewajiban PPH Pasar 21 Jadi untuk WP cabang tidak perlu Untuk memberitahukan Cukup pusat saja Yang terakhir Insentif berlaku sejak masa pajak pemberitahuan Sampai dengan masa pajak Juni 2021 Contoh pemberitahuannya yaitu sebagai berikut Kemudian Kewajiban pemberi kerja yang mewakilkan insentif PPH Pasar 21 DTP Yaitu harus menyampaikan laporan realisasi PPH Pasar 21 DTP Melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id Pemberi kerja membuat SSP atau kode piling Yang dibubui cap atau tulisan Dan disimpan sebagai dokumentasi Pemberi kerja yang mewakilkan insentif ini Berdasarkan kriteria KLU Menyampaikan laporan untuk masing-masing Realisasi peranfaatan insentif pada pusat dan seluruh cabang Dengan data yang lengkap dan valid Seperti nama dan MPP pegawai Untuk bentuk laporan realisasinya Seperti ada di share Kemudian Laporan disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya Setelah masa pajak berakhir Penyampaian laporan realisasi oleh pemberi kerja Yang melebih batas waktu yang ditentukan Tidak dapat memfaatkan insentif PPH Pasar 21 Pemberi kerja dapat menyampaikan Pembetulan atas laporan realisasi PPH Pasar 21 DTP Paling lambat akhir bulan berikutnya Setelah batas waktu pelaporan realisasi Kemudian kita menginjak ke insentif berikutnya Yaitu PPH final UMKM Ditanggung pemerintah Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 Untuk penerima insentifnya Wajib pacak yang memiliki peredaran butuh tertentu Dan dikenai PPH final Berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018 Dan mencampaikan laporan realisasi PPH final ditanggung pemerintah Melalui saluran tertentu pada laman www.pacak.go.id Paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak Wajib pajak tidak perlu menyetorkan PPH final setengah persen PPH final ditanggung pemerintah Diberikan untuk masa pajak Januari 2021 Sampai dengan masa pajak Juni 2021 Kemudian bagaimana kalau transaksi dengan pemotong atau pemungut Nah untuk transaksi dengan pemotong atau pemungut Wajib pajak menyerahkan protokopi surat keterangan Pemotong atau pemungut melakukan konfirmasi surat keterangan Kelaman www.pacak.go.id Pada menu rumah konfirmasi dokumen Dalam hal surat keterangan telah terkonfirmasi Pemotong atau pemungut pajak Tidak melakukan pemotongan atau pemungutan PPH Pada saat pembayaran Atas PPH final ditanggung pemerintah tersebut Pemotong atau pemungut pajak Harus membuat SSP atau cetakan kode piling Yang dikubit cap atau tulisan PPH final Ditanggung pemerintah Eksekusi PMK nomor 9 tahun 2021 Kemudian untuk laporan realisasi Yaitu disampaikan Melalui saluran tertentu pada laman www.pacak.go.id Kemudian Laporan tersebut Meliputi PPH terhutang Atas penghasilan yang diterima Atau dipulai wajib pajak Termasuk dari transaksi dengan pemotong atau pemungut SSP atau cetakan kode piling Yang dikubit cap atau tulisan PPH final Ditanggung pemerintah Ex-PMK nomor 9 tahun 2021 Agar disimpan sebagai dokumentasi Kemudian Laporan realisasi disampaikan Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya Seperti yang insentif pasal 21 tadi Sama Kemudian wajib pajak yang menyampaikan laporan realisasi Melebih batas waktu yang ditentukan Tidak dapat Memanfaatkan insentif PPH final DTP Wajib pajak dapat menyampaikan Pembetulan atas laporan realisasi PPH final DTP Paling lambat akhir bulan berikutnya Setelah batas waktu pelaporan realisasi Untuk bentuk laporan realisasinya seperti ini Mungkin sudah familiar ya Bapak-Ibu Ini adalah alur pelaporan ya Yaitu di e-reporting Login e-reporting Klik button tambah pelaporan Pemilihan jenis pelaporan realisasi baru Nanti tinggal dipilih sesuai insentif yang ingin dimanfaatkan Kemudian Isikan kode keamanan sesuai permintaan sistem Unduh dan mengisi laporan realisasi Kemudian selanjutnya yaitu Validasi makro Yang terakhir adalah Upload file Excel laporan realisasi Kalau sudah berhasil nanti ada Tulisannya pelaporan berhasil di upload Itu tanjanya sudah Melaporkan laporan realisasi Ya selanjutnya yaitu PPH final jasa konsumsi ditanggung pemerintah Kira-kira Bapak-Ibu ada yang Menerima program ini? Tidak ya Yaitu PPH final pasal 4 R2 Khusus untuk program percepatan peningkatan tata guna air irigasi P3 TGAI Yaitu Satu perkumpulan petani pemakai air Kedua Kabungan perkumpulan petani pemakai air Yang ketiga yaitu Induk perkumpulan petani pemakai air Yang melaksanakan P3 TGAI Dan menerima penghasilan dari jasa konsumsi Yang dilakukan sebagai bagian dari P3 TGAI Kemudian Wajib-bajak penerima insetif Ditetapkan oleh PPK Dan disahkan oleh Kepala Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Atau Balai Wilayah Sungai Kementerian Bekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kemudian penerima insetifnya yaitu Wajib-bajak yang Satu Memiliki penghasilan dari usaha konsumsi Dan Merupakan wajib-bajak P3 TGAI PPH final di tanggung pemerintah Diberikan sejak masa pajak Januari 2021 Sampai dengan masa pajak Juni 2021 Kemudian Pemotong pajak yang melakukan pembayaran Tidak melakukan pemotongan PPH final Penghasilan atas PPH final di tanggung pemerintah Tidak dipertimukan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak Kemudian bentuk laporan realisasinya seperti ini Yaitu pemotong pajak dimaksud harus menyampaikan laporan realisasi melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id Pemotong pajak harus membuat SSP atau cetakan kode piling Yang dibubi cap atau tulisan PPH final jasa konsumsi di tanggung pemerintah X PMK nomor 9 tahun 2021 Laporan realisasi ini disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir Pemotong pajak yang tidak menyampaikan laporan realisasi sampai dengan batas waktu pelaporan Pemotong pajak tidak dapat membuatkan insentif ini Pemotong pajak dapat menyampaikan pembetulan laporan realisasi paling lambat akhir bulan berikutnya setelah batas waktu pelaporan Mengenjak ke insentif yang ketiga yaitu pembebasan dari pemungutan PPH pasal 22 impor Siapakah penerima insentif itu? Yaitu wajib pajak yang satu memenuhi kriteria memiliki kode KLU sebagaimana terlampir dalam PMK ini Kemudian yang kedua telah ditetapkan sebagai perusahaan KT Kemudian impor tujuan ekspor Yang ketiga telah mendapatkan izin terkait kawasan berikat Selanjutnya yaitu mengajukan permohonan surat ketenangan bebas SKB untuk mendapatkan pembebasan dari pemungutan PPH pasal 22 impor Jadi kalau yang untuk tahun 2020 sudah mengajukan permohonan SKB untuk yang 2021 ini harus mengajukan permohonan kembali SKB 22 impor Mengajuannya yaitu dilakukan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id Pembebasan berlaku sejak tanggal SKB terbit sampai dengan 30 Juni 2021 Contohnya seperti ini permohonan SKB-nya Kemudian kepala KPP menerbitkan SKB pemungutan PPH pasal 22 impor Kalau WP memenuhi kriteria dan surat penolakan apabila WP tidak memenuhi kriteria Kemudian untuk laporan realisasi Harus disampaikan setiap bulan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir Laporannya seperti ini Menginjak ke insentif pajak berikutnya Yaitu pengurangan angsuran PPH pasal 25 sebesar 50% Penerima insentif adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria Yaitu memiliki kode KLU Sebagaimana kelampiran dalam PMK ini Telah ditetapkan sebagai perusahaan kita Telah mendapatkan izin terkait kawasan brigat Itu apa? Yang kedua, menyampaikan pemberitahuan pengurangan sebesar 50% Dari angsuran PPH pasal 25 yang seharusnya terhutang Untuk bentuk pemberitahuannya seperti berikut Menyampaikan pemberitahuan kepada kepala KPP terdaftar melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id Atau kita langsung saja ke DJP online Kemudian untuk pengurangan berlaku sejak Satu, masa pajak pemberitahuan atau Masa pajak SPT tahunan 2020 disampaikan Dalam hal tertentu Sampai dengan masa pajak Juni 2021 Kemudian ini ada ketentuan sedikit Yaitu wajib pajak non-PMK 215 2018 Yang membaatkan insetif PMK 86 2020 Dan sudah menyampaikan pemberitahuan sebelum SPT tahunan dilaporkan Sebelum batas akhir menyampaikan SPT Jika wajib pajak tidak memenuhi kriteria Kepala KPP melalui saluran elektronik Menerbitkan surat pemberitahuan Tidak berhak mendapatkan pengurangan Besarnya angsuran PPH Pasal 25 Kemudian untuk kewajibannya Yang membaatkan pengurangan Besarnya angsuran PPH Pasal 25 Wajib pajak tetap harus menyampaikan Laporan realisasi pengurangan Besarnya angsuran PPH Pasal 25 Melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id Masa pajaknya yaitu masa Januari 2021 Sama dengan Juni 2021 Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya Setelah masa pajak berakhir Nah ini yang paling ditunggu-tunggu biasanya Yaitu insetif pengembalian-pengembalian Maaf, insetif pengembalian pendahuluan PPN Sebagai PKP berisiko rendah Bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT masa PPN lebih bayar restitusi Paling banyak 5 miliar rupiah Kemudian penerima insetif yaitu PKP berisiko rendah Yang memenuhi syarat Memiliki kode KLU Sebagaimana lampiran PMK ini Kemudian kedua telah ditetapkan sebagai perusahaan kita Atau telah mendapatkan izin terkait kawasan berikat Selanjutnya yaitu Mencapai SPT masa EPPN lebih bayar LB restitusi Dengan jumlah lebih bayar Paling banyak 5 miliar rupiah Dapat diberikan pengembalian pendahuluan Kelebihan pembayaran pajak PKP berisiko rendah Selanjutnya yaitu Memilih pengembalian pendahuluan Kelebihan pembayaran pajak Berdasarkan pasal 94C UU PPN Pada SPT masa PPN dimaksud Jadi yang di SPT Induk Nanti yang dicintang harus pasal 9 ayat 4C Kalau itu tidak dicintang Maka restitusinya tidak bisa dikroses Kemudian pemberian insetif SPT PPN termasuk Pembetulan SPT masa PPN Yang diberikan pengembalian pendahuluan Meliputi Masa pajak Januari 2021 Sampai dengan masa pajak Juni 2021 Dan disampaikan Paling lama Tanggal 31 Juli 2021 Ya Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya PKP berisiko rendah itu apa PKP berisiko rendah Diberikan pengembalian pendahuluan Berdasarkan kriteria tertentu Meliputi Satu PKP dimaksud Tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan Sebagai PKP berisiko rendah Dua Dirjen pajak Tidak menerbitkan keputusan penerbapan Secara jabatan Sebagai PKP berisiko rendah Ketiga PKP memiliki KU tertentu Sebagaimana lampiran P PMK ini Fasilitas Kite Atau Izin Terkait Kawasan Brigad Yang masih berlaku Saat penyampaian SPT lebih bayar Restitusi Yang terakhir yaitu Tanpa Persyaratan Melakukan Kegiatan tertentu Jadi dapat Direstitusi Dari Januari Sampai Juni Kemudian Nah itu ada Ketentuan Palaian Dan penutup Yaitu Satu Pemberi kerja Atau WP Harus menyampaikan Pemberitahuan Atau permohonan Kembali Untuk dapat Memfaatkan PPA Pasal 21 DTP Dan atau Pembebasan PPA Pasal 22 Impor Kemudian Pemberi kerja Yang telah Menyampaikan Pemberitahuan Insetif PPA Pasal 21 DTP Dan belum Menyampaikan Laporan Realisasi Dapat Menyampaikan Laporan Realisasi Paling Rampat Tanggal 28 Februari 2021 Untuk Dapat Menyampaikan Insetif PPA Pasal 21 DTP Tahun Pajak 2020 Yang ketiga WP Penelima P3 TGAI Yang belum Menyampaikan Laporan Realisasi Paling Paling Lampat Tanggal 28 Februari 2021 Untuk Dapat Memanfaatkan Insetif PPA Pinal DTP Tahun Pajak 2020 Kemudian Pemberi kerja Atau Wajib Pajak Yang tidak Menyampaikan Pada Pada Tahun Pajak 2020 Ini Projeknya Untuk Pengajuan Insetif Melalui Saluran Tertu Yaitu Kunjungi Laman www.pajak.go.id Dan klik Tombol Login Atau Bapak Ibu Bisa Juga Langsung Ke DJP Oled Pajak.go.id Juga Bisa Kemudian Pilih Tab Layanan Dan klik Ikon KSWP Yang ketiga Yaitu Scroll Kebawah Dan pada Bagian Profil Pemurahan Kewajiban Saya Lalu Pilih Jenis Insetif Yang Ingin Dimanfaatkan Kemudian Bagaimana Untuk Menyampaikan Laporan Realisasi Sama Seperti Tahun Yang Lalu Yaitu Tahun 2020 Kunjungi Laman www.pajak.go.id Kemudian Login Kemudian Pilih Tab Layanan Dan klik Pada ikon E-Reporting Insetif COVID-19 Apabila Ikon E-Reporting Belum Muncul Dapat Diaktifkan Melalui Tab Profil Dan Pilih Menu Aktivasi Fitur Layanan Yang Terakhir Klik Tombol Tambah Lalu Pilih Jenis Pelaporan Yang Ingin Dilakukan Sekian Dan terima kasih Paparan Singkat Ini Semoga Dapat Mencerahkan Bagi Wajib Pajak Yang Belum Mempatkan Insetif PPH Dan PPN Kemudian Kami Berikan Waktu Untuk Wajib Pajak Bertanya Atau Bapak 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 Yang Pertama Untuk Ini Untuk Misalnya Pengurangan Asuran PPH Pasal 25 Maksudnya Bases WN2 Jadi Ada Kemarin Ada Beberapa Permasalahan WP Itu Di SPT Tahu Tahu PPH Bagannya Itu Berbeda Dengan Master Pajak Pajak Jadi Nanti Untuk Pelakuran Tahun Pajak Yang 2020 SPT Tahun APB Badan 2020 Kami Mohon Kesedianya Untuk Supaya Disesuaikan Dengan Kul Yang Pada Waktu Dengan Mendaftarkan MPWP Soalnya Itu Ternyata Jadi Masalah Di Kami Jadi Temuan Bagai Pemirsa Keluar Karena Ini Kul SPT Tidak Sesuai Tetap Dapat Insetif Tapi Tetap Kami Jelaskan Kami Jelaskan Ke Pihak PPK Bahwa Ini Usaha Substansi Usaha Wajib Pajak Ini Memang Masuk Yang Berhak Terima Terima Insetif Terus Yang Kedua Terkait Ini Bapak Ibu Kewajiban Pelaporan Jadi Untuk Yang PMK 09 2021 Ini Itu Kalau WP Tidak Lapor Yang Mereka Tidak Bisa Tidak Diberbolehkan Untuk Memanfaatkan Insetif Agar Berbeda Dengan TNK Sebelumnya Jadi Kalau Ini Memanfaatkan Insetif PPH Insetif Atas Covid Yang Untuk PMK 09 2021 Nanti Mohon Ketertipan Laporannya Nanti Kalau Misalnya Ada Kesulitan Nanti Kita Bantu Itu saja Mas Perlu Kita Diskustikan Ya Munggo Pak Cipasar Bisa Resen Kalau Mau Pertanya Atau Bisa Di Kolom Chat Kita Kasih Kesempatan Sampai 5 Jampok Sampai 10 Menit Pasti Ditunggu Ya Ini Dari Ibu Sintia Yuniati Pertanyaan Pertanyaannya Yaitu Kalau Sudah Membayar Dari Tahun 2020 Sampai Sekarang Tapi Tidak Dilaporkan Apa Bisa Mengajukan Incentif Ini Pengurangan 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 Pandemi Sampai Sekarang Kita Masih Bayar Tapi Kita Tidak Melaporkan PPH 21 Itu Apabila Ngajuin Apa Apa Incentif Ini Atau Gimana Pak Minta Penjelasannya Terima Terima Kasih Terima 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 Jadi Untuk Incentif PPH Pasal 21 Itu Kan Ada Sarat-sarat Salah Satunya Pemberi Keberan Itu Masuk Enggak Klasifikasi Lapangan Usahanya Termasuk Enggak Yang Berhak Berolah Incentif PPH Pasal 21 Yang Kedua Baru Nanti Yang Dipotong Pajanya Apakah Dia Pengadilannya Setahun Berbeda 200 Juta Dan Sebagainya Cuman Ini Kebetulan Jeningan Dari BPR Ya Mohon Maaf Ya Betul Jadi Terkait Dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Penjeningan Yang Perkerjaan Rakyat Itu Kenapa Penjeningan Tidak Memanfaatkan PPH Pasal 21 Memang Tidak Bisa Karena Perbankan Itu Tidak Masuk Di Dalam Klasifikasi Yang Dapat Ditanggu PPH Pasal 21 Jadi Tidak Semua Wajib Pajak Dapat Insentif Salah Satunya Yang Dapat Dari Perbankan Terima Tidak Ya, ini pertanyaan dari KSPPS Makmur, yaitu PPH Koperasi, apakah juga ada relaksasi? Jadi, terima kasih dari KSPPS Makmur. Semua wajib-wajib pada prinsipnya dapat asalkan yang masuk ke kategori ini, kategori klasifikasi lapangan usaha itu masuk ke dalam kategori yang dapat menjari. Jadi, untuk KSPPS Makmur tadi, itu mohon maaf, ini klasifikasi lapangan usahanya apa? Kalau boleh saya tanya. Jadi, pada besok ini Pak Wipu sekalian, intinya bahwa kalau masuk ke kategori klasifikasi lapangan usaha yang berharap mendapatkan insentif ya, jenisnya punya hak untuk menggunakan insentif tersebut. Tentunya seperti itu. Yang berikutnya, sudah jelas ya Bapak-Ibu, yang KSPPS Makmur tadi, selama terdaftar klunya, maka bisa mengempatkan insentif PMK 9 2021. Kemudian ini ada pertanyaan dari Bapak Subabio Bencono. UMKM, kalau bulan Februari dan Maret lupa minta insentif, gimana Pak? Apakah bisa mengajukan sekarang? Kalau mengajukannya bisa, tapi untuk yang bulan Februari, Maret, itu nanti tergantung dengan laporan realisasinya. Jadi, kalau yang untuk tahun 2020, kalau UMKM, itu kan dulu harus berpohon dulu. Kalau sekarang tidak cukup untuk melaporkan realisasi PBH finalnya. Paling lambat, 20 bulan berikutnya. Misalkan, kalau untuk Maret, ini masih bisa Pak, asal dengan melaporkan realisasinya. Kalau yang Pembuahi sudah tanggal 23 ini, jadi, mohon maaf, tidak bisa. Ada lagi yang mau tanya? Atau mau raise hand? Baik, berikutnya PT dari PT Sidoakusam, Pak Regi. Ini terlalu baik-baikin Pak Regi. Jadi, di pasal di komunikasi yang sering berbicara dengan Pak Regi, karena diberangkut sekaligus. Jadi, dari Sidoakusam, menanyakan untuk pelaporan realisasi PBH pasal 22 di impor, tanggal PIP, sebenarnya menggunakan tanggal yang mana ya Pak? Tanggal pengajuan, tanggal pendaftaran, tanggal tanda tangan PIP yang dibawa, atau tanggal NTPN, karena pendapat yang berjurus-jurusnya yang saya bingungi terima tadi. Jadi, begini Pak, untuk pelaporan PBH pasal 22 di impor, atas impor yang jengan lakukan, itu tanggal, itu tanggal PIP, Pak. Mohon izin, Pak Regi apakah bisa menangkap suara saya? Jadi, tanggalnya tanggal PIP, Pak, acuanya, Pak. Karena data di kami, penyakitnya adalah lagi pemberitahuan korbaran, Pak. Data PIP-nya. Jadi, tanggalnya tanggal PIP. Itu, Pak. Terus yang berikutnya. Ya, ini ada yang terlewat ya, maaf. Dari BMT Amanah. Kalau sudah melaporkan PIA Digital News setiap bulannya, apakah masih harus melaporkan lagi? Ini perlu dijelaskan dulu, ini melaporkan apa dulu? Melaporkan, ya, bisa di-unmute dulu untuk BMT Amanah. Ada orang? Jadi, kalau sudah melakukan PIA Digital News untuk pelaporan realisasinya, ya sudah. Itu berbeda dengan untuk pelaporan SPT, ya, Bapak-Ibu. Jadi, bedakan antara pelaporan SPT Masa dan pelaporan realisasi. Ya, untuk pertanyaan dari CV Sitor Dadi, izin bertanya, untuk UMKR Masa Desember 2020, karena lupa, pelaporannya pada tanggal 19.2021. Apakah masih bisa diterima? Terima kasih. Sepanjang Bapak-Ibu bisa untuk melaporkan, itu berarti sudah diterima. Tadi, kalau nggak salah, untuk UMKM maksimal tanggal 28 Februari, nih. Itu. Kemudian selanjutnya, dari BPR Prima Mertoyudan Sejahtera. Ijin bertanya, semua insetif pemotongan, baik BPR 21 ataupun BPR 25, tidak berlaku untuk jasa perbankan, ya, Pak? Terima kasih. Pak, izin mohon penjelasan, Pak, tentang, saya dari kooperasi, Pak. Saya dari kooperasi. Mohon penjelasan untuk penghapusan atas, penghapusan PPH atas pembagian SAU Kooperasi berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, ya, Pak, Pasal 111, Pak. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Sebenarnya konteks kita di PMK 9, ya, Pak. Jadi, itu di luar konteks PMK 9, tapi nggak apa-apa. Untuk kali ini kita jawab, tapi nanti kebetulnya kami minta untuk fokus ke PMK 9, karena menerlaku, Pak. Jadi, begini, Pak. SAU atas kooperasi ini berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja bukan objek klasi, Pak. Jadi, tidak dikumul PPH final Pasal 4S banyak-banyak. Sekali lagi, kami sampaikan bahwa pembagian SAU atas kooperasi itu bukan objek klasi lagi. Jadi, menurut Undang-Undang Cipta Kerja, itu bukan objek klasi lagi. Jadi, tidak dikumul PPH final Pasal 4S. Terima kasih, Pak. Jadi, tidak dikumul PPH final Pasal 4S. Iya, tidak dikumul PPH final Pasal 4S. Terima kasih. Itu untuk kooperasi ya, Pak. Untuk kooperasi. Pembagian SAU-nya tidak dikumul PPH. Kemudian, dari PT Kayu Limah Sejabra, mohon izin bertanya, untuk pelaporan PPH Pasal 21, itu kan melalui layanan e-reporting COVID-19. Apa perlu dilaporkan pun di e-filing-nya? Jadi, ini, Pak. Ini sekalian. Memang ada dua pelaporan. Satu itu di e-reporting. Satunya di e-filing. Kalau e-reporting, itu fungsinya untuk melaporkan di tanggung pemerintah. Jadi, ini, Pak. Ini sekalian. Dengan ngeklaim, misalnya, PPH Pasal 21 yang ditanggung pemerintahnya, misalnya satu juta. Satu juta ini, ini tidak gratis, Pak. Ibu sekalian. Satu juta ini nanti dibayari sama kas negara, Pak. Nah, fungsi dari e-reporting untuk COVID-19 itu adalah sarana kami untuk menanggihkan kekas negara berapa yang harus ditanggung oleh negara. Kemudian, untuk e-filing-nya, itu merupakan sarana penjenengan untuk pelaporan pajaknya. Jadi, kesimpulannya tetap penjenengan minta ditanggung pemerintah berapa dilaporkan di e-reporting. Kemudian, jenengan menyetorkan dan memotong pajaknya berapa, yang ditanggung pemerintah berapa, yang tidak ditanggung pemerintah berapa, itu dilaporkan di e-filing. Jadi, dua-duanya tetap dilaporkan. BtK Uli, Mas, Tera. Apa sudah jelas? Saya kira sudah jelas ya. Kemudian, pertanyaan berikutnya. Jadi, dari CW Sembodo Joyo. Untuk insentif PPN itu, jika Februari ini ada lebih bayar, bagaimana Pak? Apa harus mengajukan pemberitahuan dulu atau bagaimana? Khusus untuk LB restitusi insentif ini, tidak perlu mengajukan pemberitahuan. Cukup nanti di pelaporannya, nanti diklik yang dicintang pasal 9 ayat 4C. Nanti otomatis, nanti akan kami proses. selanjutnya, yaitu mohon bertanya kriteria bagaimana yang bisa mengajukan insentif PPH Pasal 25. PPH Pasal 25. Kalau Pak? Ya. Ya, maksudnya dari rumah sakit jadi begini, untuk PPH yang bisa mengajukan insentif PPH Pasal 25, karena klunya kan banyak sekali, jadi kami tidak bisa selesai tersaksikan atau juga guna nanti tidak ada. Betul ya, seperti ini materinya kita share ya, nanti bisa ya Pak? Nah, materinya sudah bisa, nanti kalau di dalam materinya sudah berbelajar ini. Enggak ada. PPH-nya ada. Oh iya. Jadi di materinya itu, itu ada bahan tayangnya, kami sudah tayangkan, terus ada BMK 9-nya. Di BMK 9 itu ada daftarnya Bapak Ibu sekalian, yang masuk dan yang enggak. Jadi nanti tinggal di, kita tanya penyiap ini, tinggal di-sert di situ. Nanti klasifikasi laporan usahanya masih atau enggak, kalau tidak masuk, oke masuk, langsung daftar lewat GJB online, gitu aja. Cuman jangan lupa laporan tiap bulannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, yaitu dari Pak Selamat Riyadi. Tidak menyampaikan laporan realisasi insentif pajak UMKM tahun 2020. Apa yang harus dilakukan agar bisa mematakan insentif tahun 2021? Kalau jengan pajaknya UMKM, maka yang harus dilakukan yaitu cukup untuk melaporkan realisasinya saja. Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. itu Pak Selamat GJ. Ini sudah dijawab bersama BMT Amanah melalui e-reporting. Kemudian dari Ibu Lina Sulis Tiawati, wajib pajak UMKM, jasa penyiaran radio sejak AB sampai Desember 2020. Sudah memanfaatkan insentif PPA final dan laporan realisasi PPA final, akan tetapi terdapat kesalahan dalam pengisian POM yaitu tidak pada tabel lainnya. Kami dapat pemberianan tertulis dari KPP sudah lewat dari tanggal 28 Februari 2021. Mohon solusi. Ini langsung akhirnya. Kalau dari undang-undangnya tadi, Ibu, itu perubahan untuk realisasi itu paling lambatkan tanggal masa pajak berikutnya paling lambat. Kalau ini sepertinya tidak bisa karena sudah lewat dari 28 Februari karena batas untuk pelaporan yaitu tanggal 28. Dari PT. Usmantek, kalau ada lebih bayar untuk PPN masa, itu harus restitusi atau bisa kompensasi masa berikutnya terus yang dimaksud insentif PPN itu yang bagaimana? PPN maju dari PT. Smantek, jadi kalau kelebihan pembayaran yang dimaksud dengan insentif di PNK 9 ini, kalau dulu Bapak Ibu sekalian, yang namanya wajib pajak berisiko rendah itu harus ditetapkan dengan semacam perutusan. tapi dengan adanya PNK 9 ini, yang dulu berisiko rendah itu harus melalui assessment dan sebagainya, terus dia tetapkan dulu jadi lagi pajak berikut berisiko rendah, yang sekarang ini selama dengan masuk puluhnya dan beberapa pasir di atas misalnya penyerahannya ekspor semua, terus yang kedua berikutnya penyerahan dengan pembungguan PTN, itu tidak perlu lagi ditetapkan dengan cap lagi. Terus salah satu kelebihan dari WP WP Risiko Rendah salah satu kelebihan WP Risiko Rendah itu bisa mengajukan pengembalian pendahuluan, jadi tidak perlu diperiksa terlebih dahulu selama kelebihan pembayarannya itu tidak lebih dari lima miliar. Jadi kalau belum mau dapat status WP Risiko Rendah itu juga susah, kalau sekarang WP Risiko Rendah itu selama puluhnya masuk, terus melakukan ekspor semua, penyerahannya dengan pembungguan semua, itu bisa langsung mengajukan pengembalian pendahuluan. kemudian dari CPS Baru Sakti bertanya kalau umset nol apakah perlu lapor realisasi PBR final? Kalau umset nol tidak perlu lapor realisasi ini khusus yang ada umset Bapak Ibu karena kalau umset tidak ada usahanya. Kemudian ini tadi ada dari Mikro. Mohon maaf, tadi sudah diberitahu untuk pertanyaan seputar PMK 9. Nanti silakan menghubungi airnya masing-masing untuk yang di luar tema PMK 9 2021. Ini Pak Dapes, ini dari Pak Selamat Triadi Menyambung yang tadi. Kami sudah memotong dan menyetpor pajak atas SHU yang diterima oleh anggota kooperasi. Apakah hal ini sudah benar atau seharusnya tidak ada potongan pajak SHU? Baik Pak, selamat reaksi. Kalau pemotongan pajak itu setelah berlatinya Undang-Undang Juta Kerja, itu mohon maaf masih terlalu sebetulnya artinya itu belum benar. Belum masih saya belum menutup karena setelah berlakunya undang-undang kita kerja yang namanya SHU yang dibagikan kepada anggota kooperasi itu tidak lagi menjadi pajak. Nah, kalau sudah terlandu dipotong, bagaimana? Ya oke, kalau sudah terlandu dipotong, sudah terlaporkan dengan pembetulan SPT masa PT ASINAL pasal pantai yang kelebihannya itu bisa tidak berbukan atau bisa diminta dengan mekanisme pajak yang jaringnya tidak berbukan. Nanti untuk teknisnya bisa digunir air penjaringan. Tidak perlu dipotong pajak kalau pemotongannya itu atau pembagian S1 setelah berlatinya untuk kita. dari sebuah tujuhnya ada resen. Maaf ya Pak, izin bertanya Pak tentang yang BPN tadi, insentif BPN. Tadi kan bilangnya KLU-nya harusnya KLU. KLU yang insentif BPN itu apa sama dengan insentif yang lain? Soalnya saya sudah mengajukan insentif PPH25. Ya, untuk KLU-nya Ibu, halo. Ya, halo. Ya, ada beda Ibu. Oh, gitu ya Pak. Sudah. Oh, terus nanti itu gimana Pak? Apa langsung kita yang klik pasal 9 Pace apa gimana itu nanti? Ya, mohon untuk diteliti dulu apakah termasuk dalam KLU tersebut. Oh, gitu. Berarti harus dicek dulu masuk apa enggak nya gitu ya Pak ya? Tentu sekali. Nanti termasuk nanti yang diinduk nanti dicentang yang pasal 9 ayat 4C. Oh, ya. Itu nanti sesuai kan ya kalau untuk yang apa namanya ada kegiatan PMK, maaf, kegiatan pasal 9 ayat 4B ada ekspor atau ada transasi dengan pemungut itu yang atas yang PKP. Kalau enggak ada transasi pasal 9 ayat 4B berarti nanti centang yang bukan PKP. Oh, ya. Oh, ya Pak. Utamanya yang paling bawah harus pasal 9 ayat 4B itu di centangnya. Empat? Apa Pak? Empat? Pasal 9 ayat ayat apa Pak? C. Kok putus tadi? E. C. Oh, C. iya. Ya. Nanti saya coba nanti saya masukin kembali. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu. Kemudian ada yang reesan lagi? Atau dari kolom chat ya? Dari Ramin Mineral Jaya. Selamat pagi izin bertanya. Pada bulan Januari dan Februari 2021 kami telah telanjur setor PPA final UMKM. Karena kami belum dapat info jika insentif DTPP PPA final diperpanjang hingga Juni 2021. Apakah dana yang sudah disetorkan tersebut bisa dikembalikan atau bagaimana? Terima kasih. Bagaimana Pak dan Fis yang jawab atau saya? Ya. Saya jawab saja ini. Jadi dana yang sudah disetorkan itu yang jelas tidak hilang ya Bapak-Ibu. Itu bisa dikembalikan bisa. Kemudian untuk DTPP juga bisa. Jadi terserah mau yang mana nanti kalau untuk mau dikembalikan nanti pakai PMK 187 yaitu yang tidak seharusnya terhutang. Nanti untuk prosedurnya bisa tanya ke AIS-nya masing-masing. Oke. Monggo langsung ke Redmi 7. Maaf mau tanya soal PPA dividen kalau bulan Februari kita sudah bayar PWA final itu sesuai PMK 18 03 2021 kita bisa minta pengembalian PPA final dividen caranya gimana? Mohon maaf ini sudah di-lock ya untuk PMK 9 2021 untuk pertanyaan di luar topik bisa menghubungi AR masing-masing terima kasih ada yang mau tanya lagi? seputar PMK 9 2021 Monggo masih ada waktu 4,5 menit eh 4,5 menit ya waktu tinggal 3 menit lagi ayo gimana Bapak-Ibu apakah sudah jelas jelas ya kalau sudah jelas maka sosialisasi atau pemaparan ini kami tutup untuk selanjutnya apa sudah ya ya kurang lebihnya kami mohon maaf kalau untuk pertanyaan selanjutnya silahkan menghubungi pelaman KPP Pratama Magelang yaitu di bit.ly gas miring pajak Magelang kemudian ini ada Pak Dapis mau nambah sedikit iya Bapak-Ibu kebetulan ada satu yang masalah dividen kalau hati-hati Bapak-Ibu sekalian ini sedikit ada pesan dari kami tolong hati-hati untuk masalah dividen yang diterima oleh PPR pribadi terkait PNK 18 21 karena itu pemotongnya nanti bisa langsung rebutasikan dengan air masing-masing terima kasih terima kasih atas partisipasinya Bapak-Ibu sekalian terima kasih telah menyempatkan waktu dalam acara ini kurang lebihnya minta maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap terima kasih kepada Bapak Oprah Agus dan Bapak Davi Suntal atas presentasi yang telah dipaparkan terima kasih juga bagi Bapak-Ibu yang sudah bertanya dan atas kehadiran dan partisipannya yang tak kalah luar biasa sekali sekali lagi saya ingatkan kembali bagi Bapak-Ibu yang belum mengisi presensi online bisa diisi di link yang sudah kita share di chat room dan juga kita juga sudah share untuk link materi yang bisa Bapak-Ibu akses yang mana linknya juga kita share di chat room tak terasa kita sudah berada di penghujung acara terima kasih Bapak-Ibu atas kehadirannya dan partisipasinya dan selanjutnya izinkan saya untuk menutup acara hari ini dengan sebuah pantun bunga mawar bunga melati indah dipandang cantik sekali saya terima kasih dan sampai jumpa di acara lain hari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.